Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Sukses menaklukkan keeper Jepang, jelang akhir babak pertama, menit 45. Umpan matang Ahmed Al-Hajjaj, sukses dieksekusi dengan sundulan tajam Aiman yang langsung masuk ke gawang Jepang. Jepang hampir mendapatkan penalti, pet amant 56, saat Asano dilangga oleh Herbin Solaka tapi Wasid tidak memberikan penalti. Wartaru Endo, memberikan gol balasan untuk Jepang lewat sundulan, pet menit 93. Meski terus berusaha menyamakan kedudukan, hingga akhir laga, Jepang gagal mencetak gol kedua. Rekor 11 laga umbiten milik Jepang sukses dirusak oleh Irak. Sementara Aiman jadi pemain tertajam milik Irak dengan 3 gol, satu gol lain dicetak saat melawan timnas Indonesia di laga perdana. Berikut rincian pertandingan Irak versus Jepang. ! Jepang! 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 Kemudian di Laga Vietnam versus Indonesia. Pertama, admin ucapkan selamat buat Timnas Garuda Indonesia atas kemenangan lawan Vietnam. Lanjut ke beritanya. Timnas Indonesia memetik kemenangan krusial di pertandingan kedua grup D Piala Asia 2023. Berhadapan dengan Timnas Vietnam, skuad Garuda menang dengan skor 1-0. Timnas Indonesia berhasil memenangkan Laga ini berkat gol penalti Asnawi Mangkualam. Berkat tambahan 3 poin ini, Timnas Indonesia naik ke peringkat ketiga dengan raihan 3 poin, sementara Vietnam menempati posisi juru kunci dengan 0 poin. Sejak peluit tanda dimulainya babak pertama dibunyikan, Timnas Indonesia tampil menekan. Shin Taeyong menginstruksikan anak asuhnya untuk tampil menekan, sehingga Vietnam kesulitan untuk mengembangkan permainan. Vietnam sendiri mengandalkan serangan balik, namun mereka kesulitan untuk menembus pertahanan Indonesia. Timnas Indonesia sendiri baru membuat peluang berbahaya lagi di menit ke-37 melalui sundulan Sandy Walsh yang mengarah ke pojok kiri bawah gawang Vietnam. Namun Filip Nguyen mampu mematahkan peluang tersebut. Dua menit berselang, Timnas Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Marcelino ditarik seragamnya hingga terjatuh di kotak terlarang Vietnam. Asnawi Mangkualam yang ditunjuk sebagai Al Gojo, sukses melakukan tugasnya dengan baik, sehingga Indonesia unggul 1-0 atas Vietnam. Gol Asnawi ini membuat skuad Garuda semakin percaya diri untuk menyerang. Di masa injury time, Rafael Struik kembali nyaris mencetak gol melalui sundulannya, namun bola masih menyamping. Skor 1-0 menutup jalannya pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Vietnam tampil dengan wajah berbeda. Dengan menampilkan sistem serang. Sedangkan Timnas Indonesia sendiri bertahan cukup rapat untuk meredam serangan-serangan Vietnam. Sesekali skuad Garuda mengancam melalui skema serangan balik. Di masa injury time, Timnas Vietnam harus bermain dengan 10 pemain. Le Pham Thanh Long mendapatkan kartu kuning kedua setelah melanggar Marcelino Ferdinand di dekat kotak penalti Vietnam. Di detik-detik terakhir pertandingan, Vietnam nyaris mencatatkan gol melalui skema tendangan bebas. Namun, Hernando Ari berhasil mematahkan peluang tersebut. Skor 1-0 menutup jalannya pertandingan ini. Atas hasil ini, membuat posisi Indonesia naik satu strip dari empat ke posisi tiga, tepat di bawah Jepang yang juga mendapatkan poin tiga setelah kalah dari Irak. Berkat kemenangan ini, tentu Garuda bisa lebih semangat lagi untuk menghadapi Jepang di putarak ketiga. Agar bisa mendapatkan tiket ke-16, Indonesia wajib memenangkan laga terakhir ini. Kita doakan semoga Timnas Garuda bisa memenangi laga melawan negara Sakura. Amin. Menurut kalian, apakah Indonesia mampu mengalahkan Jepang? Maka, tulis komen Anda di kolom komentar. Nah, selain info di atas, kami juga sudah menyiapkan info detail pertandingannya, seperti apa statistik laga kedua negara ini. Maka, berikut informasinya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Klik tanda lonceng agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami.